Pemirsa pasangan selebriti Baimuang dan istri Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya diperiksa terkait kasus prank, laporan palsu soal kekerasan dalam rumah tangga. Artis Baimuang dan istrinya Paula Verhoeven hadir memenuhi panggilan tim penyidik kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Jumat Siang. Pasangan selebriti itu menjalani pemeriksaan terkait kasus video prank yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Keduanya datang bersamaan meskipun penyidik menjadwalkan jam pemeriksaan berbeda. Saat memasuki ruang pemeriksaan, Baimuang hanya menyampaikan meminta doanya atas kasus yang menimpanya dan belum ada persiapan dalam menjalani pemeriksaan. Sudah kita jadwalkan untuk pemanggilan saudara kita BW, kemudian saudari kita P, untuk kita minta keterangan. Untuk sementara ini nanti kita cek kembali ke penyidik apakah bisa hadir ataupun berhalangan. Kasus yang menjerat Baimuang dan Paula bermula saat Paula membuat video tentang dirinya yang melaporkan suaminya atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Namun ternyata laporan tersebut hanya untuk membuat konten lelucon atau prank belaka. Atas perbuatan tersebut, Baimuang dan Paula dilaporkan kelompok masyarakat karena dianggap melecehkan institusi Polri. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, Ainews, Pelaporkan.